Wah ini banyak banget teman-teman di tempat ya Om Dion Burung-burung bagus semua ini Ya kalau saya cuma daya tahan tubuh kayak itu herbal Masalahnya ya gimana ya Om ya Kalau untuk vitamin yang dipabrikan dari yang khusus untuk burung itu Halo teman-teman Karimania Gimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman semua selalu sehat ya Nah untuk kita kali ini aku mau ajak teman-teman untuk main ke salah satu pelomba Pelomba kenari di daerah Jogja teman-teman Jadi koleksi beliau ini mewah-mewah Postur-postur masak inilah teman-teman Bongkok-bongkok dan saiznya panjang-panjang Dan juga kita bakal dapat banyak ilmu dari beliau Tapi sebelum kita lanjut videonya seperti biasa Buat teman-teman yang belum subscribe dibantu subscribe dulu Biar channel ini semakin berkembang teman-teman Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman Nah yuk langsung kita gas ke rumah beliau ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah oke teman-teman kita sudah sampai di tempatnya Om Dion Halo Om Halo Mas Wies Wih Primo kabar ya? Alhamdulillah baik Mas Ini hari ini kegiatannya apa ini Om Jirengan Om? Biasa rutinitas rawat ini habis mandiin burung Habis mandiin burung? Ya Wies ini burung-burungnya di tempatnya Om Dion Om kalau Jirengan itu suka burung-burung dari kapan Om? Kalau saya sebenarnya dari sekolah dulu sudah suka Om Dari sekolah dulu sudah suka? Ya cuma kan dulu sama main bola jadi fokusnya di main bola Kalau sekarang fokusnya sudah full di burung Fokusnya sudah full di burung? Ya Kalau Jirengan itu dulu suka kenari itu langsung ikut kontes Atau cuma buat senang-senang di rumah Jirengan? Kalau dulu masih senang-senang di rumah Senang-senang di rumah? Ya buat tiburan aja Baru mulai fokus di gantangan itu 10 tahunan ini lah 10 tahunan ini? Ya 10 tahunan Oh siap-siap-siap ini Aku tak lihat-lihat koleksi ini jaringan ya Om? Siap Wah ini banyak banget teman-teman Di tempatnya Om Dion Burung-burung bagus semua ini Yang ini apa ini Om? Itu YSL YSL? Ya Oh sudah prestasi ini Om? Sudah itu sudah Direguler sampai battle Sudah pernah hat-trick juga Oh Woy gacor banget teman-teman Ini kalau boleh tahu Sudah pernah ditawar berapa Om yang ini Om? Itu dulu pernah di 25 25 juta? Ya Woy mantep teman-teman Ini pernah ditawar 25 juta Ya memang kalau burung-burung kontes itu Harganya beda ya Om? Iya Dan kualitasnya juga jauh lebih bagus Terus daripada yang burung rumah Oh siap Wah ini teman-teman Gacor banget burungnya Kita nikmati dulu teman-teman Kita nikmati dulu Woy Kita geser teman-teman Yang ini Om? Itu YSSF Bulu Baru YSSF Bulu Baru? Ya Sudah prestasi ini Om? Itu dulu prestasi itu Dulu dari Pak RT Oh Itu di Pak RT pernah laku 12 juta Dulu pernah laku 12 juta ini? Oh ini pernah laku 12 juta Wah burungnya di tempatnya Om Dion Mantep-mantep semua ini teman-teman Kalau sekarang belum digantang lagi Om? Belum itu masih dorong ekor Baru umum Kelar Belum lama ini kelar mabungnya Oh siap Kalau yang ini Om? Itu F1 baru juga Bulu baru dah Baru juara Dua kali Tiga kali Tiga kali? Iya Ini baru juara tiga kali teman-teman Nah kalau burung-burungnya jenengan itu Apakah dijual juga Om? Semua dijual Semua dijual? Semua dijual Semua dijual Tidak ada yang disimpen semua dijual Semua dijual ya? Iya Nah ini kita tanya-tanya Nah kalau ini mintanya berapa ini Om? Itu saya buka yang 4,5 mas 4,5? Iya Hmm ini buka yang 4,5 teman-teman Kalau yang ini tadi? Ini belum Belum Maksudnya belum layak dikasih harga Oh Disini kan masih Belum keluar lagi tuh Oh Dan burungnya juga belum On maksimal Hmm siap Berarti kita geser lagi ya teman-teman Kalau yang ini Om? Itu notablenya satu rasmi Hmm Udah prestasi juga? Udah lumayan banyak juga Dari pemilik sebelumnya sampai ke saya sekarang Prestasinya apa ya? Terakhir keman Sleman Fest itu Ah Masuk satu Oh sudah satu kemarin? Oh Tiket 110 Tiket 110 Nah kalau ini mintanya berapa Om? Itu 6.000 6.000? Ya Siap Itu burung bandel pekerja Oh Ini burung pekerja teman-teman Mintanya Om Dion 6.000 Masih banyak lagi teman-teman Ah kita geser Yang ini Om Dion? Itu YSSF YSSF Ya dapetnya di bursa 10 juta Bayo Lali Hmm Di Bayo Lali yang kemarin itu? Ya Oh Masuk pulik bursa 10 juta itu kan dapet itu Hmm Disini sudah ada ya Om? Udah Udah beberapa kali juara itu udah beberapa Masuk satu-satu Satu-dua Oh Kalau yang ini harga berapa ini Om? Itu 8.5 8.5 Iya Siap Ini 8.5 Teman-teman Pokoknya siap digas ya Om? Siap digas Kita geser lagi teman-teman Yang ini? Itu YSSF juga YSSF juga Profesor Oh Atas nama Profesor? Iya Prestasi juga udah banyak Om? Udah banyak Itu regular sampai battle juga Cuma posisi sekarang Gak tak keluarin karena lehernya buta Oh Iya Tawaran juga udah banyak Masuk Cuma kan saya gak berani jual karena lehernya buta Terakhir ditawar berapa ini Om? Itu tadi 8.5 8.5 Iya Oh ini terakhir ditawar 8.5 teman-teman YSSF YSSF Nah kalau untuk Lomba sendiri Untuk Kalau regulasi Burung-burung yang lehernya agak buta itu gimana Om? Kalau di Jogja sendiri? Ya kalau itu sudah renak cacat fisik Mas Cacat fisik? Ya kan dari namanya kontes kan Kontes itu kan merangkup keseluruhan bentuk fisik terbaik kan Jadi ketika kita melombakan burung yang buta ya sebenarnya sudah kesalahan Ya kalau mau banyak kalah ya lumrah karena sudah cacat fisik Oh Makanya saya berhentikan tidak taya lombakan Oke Tidak tunggu mabung Ditunggu mabung dulu ya? Ya ditunggu mabung dulu Oke Habis mabung baru gas lagi Baru gas lagi ya? Ya Oke Kita geser lagi Wah yang ini apa nih Om? Itu YSFOI 22 Oh impor ini? Wah Bentuk eme Wah teman-teman Ini sudah prestasi juga nih Om? Itu prestasi dilupi lignama disini habis mabung belum dikeluarin lagi Oh belum dikeluarin lagi Ya Oh mantap-mantap Ini pernah ditawar berapa ini Om? Kalau itu belinya juga sudah tinggi Mas Sekitar hampir 10 lah belum Kalau tawaran masuk rata-rata ya belum pada berani Belum ada berani? Iya Oke Kita geser lagi teman-teman Yang ini? Ini rasmi 24 kemarin Oh baru Om? Baru Baru ini belum keluar hari Habis mabung juga masih Oh habis mabung juga Oke Belum baru semua ini rata-rata Rata-rata belum baru semua? Berarti belum ada harganya ini Om? Ya kalau ada yang tanya pasti tak buka Oh Ya kondisinya masih naik turun Ini dibuka harga berapa? Itu belinya sudah tinggi Itu saya buka 8,5 8,5 Oke Ini dibuka 8,5 Nah kalau yang ini tadi Om Dibuka berapa yang ini? Kalau itu bukanya ya Se penting numpang sih mas Bukanya 12-13 Nek gue itu kemarin Oh 12 juta? Iya Oke Sesuai harga beli aja sih Sesuai harga beli aja ya Om? Yang penting numpang Yang ini Om? Itu rasmi 23 Rasmi 23? Kalau ini sudah jalan disini Atas nama Golden Boy Oh Ini dikasih nama Golden Boy teman-teman Bentunya juga bagus Ini posisi bulu baru Sudah mulai on Siap turun Kemarin mau tak coba Mah hujan Oh ya Kemarin hujan ya Om? Iya Sudah siap turun lagi tuh Kalau ini di harga berapa? Kemarin terakhir itu dipantau di rumah Itu ditawar 12 Ditawar 12 juta? Iya saya bukai 15 15? Iya Oke Ini Minta nih Om Dion 15 teman-teman Ya seperti inilah teman-teman Untuk harga burung-burung kontes Memang beda Karena kualitasnya juga beda ya Om? Sama burung-burung di rumah ya Om? Geser lagi teman-teman Yang ini Om? Kalau ini AF Ini terjangkau ini Oh terjangkau apa sih ya? Iya Belum terjangkau 2,5 gitu 2,5 Oke Ini ada yang terjangkau teman-teman Dulu kemarin udah tempat-teman Coba masuk 4 Masuk nomor 4? Nomor 4 Oke Ini ada yang terjangkau teman-teman Di tempatnya Om Dion Harga 2,5 teman-teman Geser lagi Wais Apa ini Om? Itu rasmi 2,3 juga Bulu baru Wah Rasmi nge-frail teman-teman Ini udah prestasi juga Om? Atau belum? Ini kalau dulunya Riwatnya biar pejantan Pejantan ngisi Terus Bulu baru ini Tak coba sekali Udah mulai jalan Tapi belum maksimal Masuk Karena apresiasi burung kerja Oh Masuk apresiasi burung kerja? Belum tak coba lagi Karena memang kondisinya kan Belum top perform Lagipula gantian juga Kalau mau ngelantai Banyak banget loh Satu persatu Kalau ini Buka harga berapa ini Om? Itu 6,5 6,5? Iya Oke Yang ini 6,5 teman-teman Tidak semuanya mahal kok Menyesuaikan kualitas burung Oke siap Om Yang ini Om? Itu nota belinya F1 Ini masih bahan bulu baru Oh masih bahan bulu baru Tapi belinya udah lumayan ya Karena memang cukup bagus sih mas Kualitas burungnya Jangannya mampan Untuk standar kecil Oh udah pernah dicobain juga ini Om? Belum ini baru mulai on Tadi mulai terlihat Lebih on daripada kemarin-kemarin Oh Apakah dijual ini Om? Dijual juga Dijual juga Di harga berapa ini Om? Itu 4,000 4,000? Siap Keser lagi teman-teman Yang ini Om? Itu YSL Ring Raymond Oh Ini YSL Ring Pak Raymond Teman-teman Udah prestasi Om? Atau belum? Belum itu baru mulai mecah Oh masih muda Masih muda 8 bulan Bagus tapi ya Posturnya bagus ya Om? Ganteng burungnya Ganteng ya Kayak yang liput Ini di harga berapa Om? Itu buka 8,5 8,5 Oke ini buka 8,5 Teman-teman Masih ada lagi teman-teman Masih ada lagi Masih Kalau yang ini Om? Itu S1SF masih paket hemat Oh Bulu baru juga Kalau prestasi di tempat pemilik lama Udah banyak pejantan juga Pejantan isi juga Disini sempat tak coba Kemarin udah mau jalan Tapi ya belum di titik maksimalnya Belum maksimal? Ya Di harga berapa ini Om? Ini 2,5 2,5 Poket hemat Siap Ini 2,5 Teman-teman Baik Yang ini Om? Ini burung paling lama ini Burung paling lama? Ya Namanya Rindu Ini udah berapa lama Om? Disini Om? Burungnya Om? Ini 2 tahun ada 2 tahun? 2 tahun ada Kalau yang lain datang, pergi Datang, pergi Yang ini cukup lama Ini 2 tahun ada Oh Memang gak dijual atau gimana Yang ini Om? Ya sebenarnya dijual Cuma kamarannya belum ada yang cocok Oh Siap Siap Ini habis mampung Baru ngangkat bunyi Belum on Mintanya berapa Om Jenengan? Itu kemarin Kalau 11 Dilepas 11 juta? Ya Oh siap Teman-teman Ini 11 juta Mintanya Ini tak lihat-lihat Burung yang Jenengan ini Modelnya Burung-burung masak ini Semua Ya Kita tetapkan Yang namanya Kontes ya Mas Kontes itu Itu adalah Kompetisi Untuk mencari Keunggulan Yang terbaik Dari yang terbaik Itu kan mencakup Berkicau Berkicau itu Apa kicau itu kan Volumenya Durasinya Irama lagunya Gaya berkicau Kita harus mempunyai Empat kriteria Dasar burung itu Makanya saya pilihnya Burung yang Paket komplit Yang punya power Punya durasi Punya irama Punya gaya Itu kan Kunci Ibaratnya Kita sudah selangkah Di depan Untuk ketangga juara Kalau sudah punya Paket komplit Itu tinggalkan Kita mengemas Durasi kerja Oh Siap Siap Terus bentuknya Juga Bagus Bagus ya Om Melengkung 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 Goyang Memang Tuntutan Untuk Masa-masa Sekarang Ya Selain Tuntutan Masa Sekarang Ibaratnya Dunia Hobi Itu kan Dunia Entertainment Yang mampu Jadi Daya Tarik Tontonan Itu kan Gaya Dan Materinya Juga Tapi dengan faktor Yang terlihat Menonjolkan Itu pasti Sudah kan Jamannya Sudah bergeser Dari yang dulu Ibaratnya Judulnya Kenari Bebas Kenari Bebas Kenari Kecil Itu kan Acuannya Memang Di lagu Kalau Kita kan Sekarang Dikenari Standard Acuan Itu kan Keseluruhan Durasi Irama Laku Gaya Dikemas Dalam Durasi Kerja Yang Paling Menonjol Untuk Jadi Pandangan Menarik Pandangan Mata Itu kan Gaya Ibaratnya Penonton Di luar Pun Menilai Burung Itu Bagus Karena Gayanya Yang Pembawa Nyalah Burung Pembawa Penampilan Gayanya Tidak Terlepas Dari Nanti Materi Dari Burung Itu Sendiri Siap Om Dion Kalau Untuk Jendengan Sendiri Untuk Perawatannya Di Tempat Jendengan Ini Kalau Untuk Vitamin Sama Pakannya Jendengan Pakai Apa Macem 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 Kalau Untuk Pakan Menyesuaikan Karakter Burung Tipenya Burung Itu Mau Yang Rendah Apa Yang Tinggi Kalau Pakan Pabrian Rata-rata Kita Pakai Rendah Pakai Vitamin Kenceng Gold Koin Sampai Ke Fresh Tick Mungkin Ada Pakan Rajian Yang Bagus Kita Bisa Pakai Itu Kalau Untuk Vitamin 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 Kalau Untuk Daya Tahan Tubuh Saya Lebih Kep Propolis Milleopropolis Itu Kan Herbal Madu Itu Kan Sebenarnya Itu Ubat Manusia Cuma Bisa Diaplikasikan Di Burung Cukup Bagus Saya Pake Itu Sudah Bertahun Untuk Untuk Menjaga Tahan Tubuh Alhamdulillah Bagus Banyak Teman Teman Yang Minta Disarankan Pake Apa Mereka Cocok Juga Oh Berarti Ini Rata Rata Pake Itu Pake Propolis Itu Ya Kalau Saya Cuma Daya Tahan Tubuh Itu Herbal Masalahnya Ya Gimana Om Ya Kalau Untuk Vitamin Yang Dipabrian Dari Yang Khusus Untuk Burung Itu Kadar Kualitas Semakin Genis Semakin Menurun Oh Kalau Itu Alhamdulillah Konsisten Jadi Kita Aplikasinya Enak Burung Cepet Begitu Habis Tes Besok Udah Segar Siap Siap Berarti Dengan Memilih Lebih Memilih Ke Itu Propolis Itu Yang Herbal Kalau Pakan Bervariasi Tergantung Karakter Burungnya Tergantung Karakter Burungnya Siap Siap Kalau Untuk Burung Burung Yang Di rumah Ini Itu Dengan Keseharianya Seperti Apa Untuk Kerawatannya Kalau Rawatan Rutinitas Tetap Keluar Ya Mas Kalau Untuk Menjaga Ini Tips Ya Untuk Menjaga Ibaratnya Burung Terbebas Dari Kutu Kalau Saya Lebih Ke Daun Siri Rebusan Daun Siri Daun Siri Ya Diembun Tiap Pagi Itu Untuk Biar Tidak Gampang Didis Terbebas Dari Kutu Bakteri Dan Bulunya Keset Terak Cepet Singset Terlihat Enak Dilihat Enak Berarti Setiap Hari Hampir Setiap Hari Terutama Burung Yang Sudah Kelihatan Bulunya Kok Kelihatan Ngembang Terus Gampang Ngedide Itu Pakai Daun Siri Itu Bisa Selain Dia Memang Untuk Apa Ya Namanya Menghilangkan Bakteri Kutu Itu Juga Bisa Untuk Kestabilan Birahi Karena Itu Kan Ada Air Mas Air Itu Kan Untuk Merendahkan Itu Kalau Konsisten Pakai Itu Insya Allah Bagus Berarti Untuk Jenengan Burung Burung Jenengan Yang Disini Setiap Hari Terus Dibuka Terus Diembun Pakai Daun Siri Itu Oke Semprotnya Juga Dari Atas Jangan Dari Depan Nanti Depan Baya Bisa Masuk Hidung Dari Atas Dari Atas Ya Gak Usah Terlalu Basah Tipis Tipis Saja Yang Penting Dia Kena Itu Biar Bakteri Itu Gak Gampang Nempel Oke Siap Karena Kunci Kenari Itu Dikebersihan Kunci Kenari Dikebersihan Kalo Dikunci Lomba Itu Pemahaman Karakter Kalo Pemahaman Karakter Susah Diceritakan Itu Antara Feeling Antara Kita Dengan Burung Kalo Cuma Rutinitas Barat Keluar Pagi Semprot Harian Ganti Pakan Harian Diterik Dan Segala Macam Kan Kita Bisa Ceritakan Cuma Kalo Untuk Pemahaman Karakter Itu Kan Feeling Kita Sama Burung Itu Susah Diceritakan Saya Tidak Bisa Cerita Berarti Ini Untuk Setiap Hari Tetap Di Track Seperti Ini Atau Gimana Setiap Hari Keluar Ganti Pakan Diajarkan Nanti Setelah Gantung Track Kayak Mas Tadi Lihat Toh Habis Itu Masuk Cekat KCF Krodong Oh Gini Kalo Burung Petarung Inilah Hidratnya Burung Buat Gantan Itu Kalo Saya Menggambarkannya Itu Kayak Atlet Main Bula Jadi Pagi Latihan 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 Lepas Di Track Pagi Itu Latihan Terus Extra Puding Kan Asupan BC Itu Dari AF Yang Kita Berikan Setelah Itu Istirahat Nanti Sore Ketika Dibawa Itu Dalam Kondisi Yang Lebih Fit Untuk Tarung Oke 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 Berarti Untuk Pagi Seperti Ini Untuk Pagi Seperti Ini Terus Nanti Di Track Berapa Menit Terus Dimasukkan Di Krodong Krodong Lagi Kalo Untung Jenengan AF Ganti 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 Itu Juga Melihat Karakter Burung Kita Menyesuaikan Asupan Yang Dibutuhkan Burung Ibaratnya Burung Itu Dalam Kondisi Kurang On Kita Bisa Kasih Jagung Apel Atau Telur Itu Buat Menaikan Lagi Stamina Kalo Burungnya Udah Oke Atau Agak Berai Kita Kasih Sawi Mungkin Bisa Pisang Per Atau Kalo Temen Temen Lain Pake Timun Juga Bisa Jadi Menyesuaikan Tetap Menyesuaikan Jadi Beda Beda Gak Selalu Sama Beda Gak Selalu Sama Setiap Burung Ya Gak Selalu Sama Oke Untuk Mandi Dua Hari Sekali Untuk Mandi Dengan Dua Hari Sekali Dua Hari Sekali Atau Hari H Selang Lomba Oh Berarti Kalo Pas Mau Lomba Wajib Mandi Wajib Mandi Tapi Juga Ada Karakter Burung Yang Gak Gak Ariha Amin Satu Oh Macem-macem Kita Lihat Karakter Burung Oke 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 Ini Om Kalo Untuk Jenengan Kan Pasti Udah Banyak Menemui Burung Burung Macet Bunyi Kalau Macet Macet Bunyi Itu Kalo Untuk Jenengan Sendiri Itu Treatment Seperti Apa Om Kita Lebih Genjot Ke Pakan Genjot Ke Pakan Ya Pakan Nutrisi Gisi Terbaik Oh Karena Kebanyakan Yang Macet Itu Karena Asupan Nutrisinya Kurang Bagus Kan Banyak Orang Misalnya Gini Om Mabung Malah Kalo Mabung Bijian Cukup Salah Sebenernya Mabung Itu Proses Burung Itu Dalam Kondisi Yang Sangat Turun Banget Ibarat Yang Burung Itu Bunyi Banyak Asupan Nutrisi Harus Genjot Nutrisi Ya EF Ya Sidi Ya Pakan Yang Kualitas Bagus Itu Yang Harus Dilakukan Oh Berarti Kalo Mabung Itu Malah Nutrisinya Harus Dikenjot Pol Ya Harus Di Asup Berlebih Buat Dungkrak Tenaganya Nanti Yang Akhirnya Setelah Mabung Langsung Bunyi Gak Sampai Macet Oke Oke Biasanya Kan Macet Macet Terbengkalai Sama Yang Punya Kasipakan Ganti Minum Kasipakan Ganti Minum Tapi Tetep Dalam Krodong Kadang Kotor Gak Dibersihkan Itu Yang Jadi Masalah Banyak Gampang Terserang Penyakit Akhirnya Burungnya Begitu Keluar Utuh Gak Langsung Gacor Kalau Untuk Genengan Sendiri Kalau Misal Burung Pas Mabung Itu Bagusnya Di Full Krodong Atau Disekat Sekat Atau Gimana Kalau Saya Full 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 Krodong Krodong Di tempat Di ruangan Sendiri Oh Berarti Gak Gak Sama Burung Yang Lain Enggak Kalau Ada Ada Beberapa Karakter Itu Kalau Mabung Kalau Dekat Burung Itu Kan Burung Rata Rata Sudah Tarong Mas Kalau Ditempat Kan Yang Gacor Gacor Gak Tuntas Nanti Terpacu Buat Tarong Juga Jadi Kita Kasih Ke Tempat Ruangan Sendiri Khusus Yang Mabung Jadi Terpisah Enggak Enggak Ya Cuma Terpisah Tembok Katakanlah Biar Dia Maksimal Mabung Berarti Enggak Dibuka Satu Sama Lain Gitu Enggak Itu Nanti Kalau Sudah Mulai Ambil Selesai Baru Dibuka Itu Ibaratnya Kalau Rutin Ngedah Mabung Paling Tiga Hari Sekali Kita Bersihkan Kita Kanti Pakan Kalau Untuk Tambahan Ibaratnya Biar Cepet Itu Atau Berapa Produk Obat Yang Bisa Nuntas Itu Juga Ada Biar Maksimal Karena Kalau Mabung Itu Enggak Maksimal Menentukan Nganu Ke Apa Ya Enggak Maksimal Burungnya Burungnya Enggak Bisa Maksimal Maksimal Masti Nanti Selalu Ada Kendala Apalah Itu Karena Mabung Enggak Tuntas Kalau Untuk Jendengan Sendiri Pernah Pakai Pakan Pakan Pemacu Pernah Dulu Pernah Dan Saya Riset Mas Ada Istilahnya Pakan Pemacu Itu Malah Jatuh Burung Itu Jadinya Kena Kaki Terus Ibaratnya Saya Kayak Orang Ngobrol Jadi Bengong Sendiri Kadang Kenceng Kadang Bengong Ada Ada Pakan Pemacu Itu Kalau Beberapa Yang Gak Cocok Malah Mabung Malah Mabung Iya Kalau Saya Besok Rilis Pakan Strong Itu Bagus Mas Dia Tidak Dia Untuk Rilis Bunyi Cepat Tidak Menimbulkan Lari Lari Kaki Tidak Masalah Kaki Tidak Bikin Burung Itu Bengong Tidak Malah Lebih Konflik Burung Lebih Aktif Dan Ketika Bukan Itu Lepas Nantinya Tetap Gacor Berarti Tidak Ketergantungan Tidak Tidak Packaging Oh Oke Oke Nanti Nanti Tidak Kabarin Oke Wah Ini Patut Dinantikan Teman Teman Kalau Teman Ada Yang Penasaran Nanti WA Di Tempat Mas Dio Nanti Kita Kasih Nomor WA Teman Teman Siap Nah Ini Lupa Ini Om Tadi Belum Tanya Aku Kalau Yang Ini Berapa Ini Kalau Sekarang Malah Belum Terpikirkan Berapa Karena Ini Baru Mulai On Ini Kemarin Baru Keluar Tiga Kali Itu Hari Rapus Juara Satu Jumat Juara Dua Terus Minggu Kemarin Lat Press Nomor Satu Oh Nah Nanti Kalau Itu Sambil Berjalan Kalau Memang Udah Dalam Kondisi Top Perform Mungkin Harganya Bisa Disesuaikan Oke Berarti Untuk Sekarang Belum Belum Ada Patokannya Belum Ada Patokannya Itu Oke Siap Mantap Mantap Burung Burung Rata Rata Burung Dengan Postur Masa Kini Semua Panjang Bongkok Ada Untuk Hari Ini Mau Kemana Om Kalau Hari Ini Latihan Paling Kalau Saya Lebih Yang Deket Deket Mas Yang Deket Deket Ya Karena Waktunya Juga Dibagi Sama Keluarga Untuk Perjalanan Jauh Jauh Sudah Memakan Banyak Waktu Sudah Gak Mungkin Paling Ya Digantangan Niten Dengan Deket Tapi Tiap Hari Sering Ganteng Ganteng Ya Melihat Kondisi Burung Kalau Oke 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 Nah Mungkin Segini Dulu Untuk Konten Kita Kali Ini Kita Main Ketempat Om Dion Kita Lihat Koleksi Koleksi Kenarinya Om Dion Terima Kasih Sudah Mau Ngobrol Di Konten Saya Pokoknya Saya Sudah Selalu Buat Perkenarinya Ada Pesen Buat Teman Teman Kenari Mania Indonesia Buat Teman Teman Kenari Yang Suka Lomba Terutama Untuk Pemain Ini Yang Suka Lomba Jadilah Pemain Dewasa Dan Tetaplah Datang Dengan Kualitas Burung Terbaik Anda Oke Siap Dan Saya Mohon maaf Untuk Konten Ini Apabila Salah Sakata Seperti Biasa Bantu Like Comment Dan Subscribe Biasanya Semakin Berkembang Salam Sub indo by broth3rmax